Assalamualaikum guys, kita akan berkunjung ke Galeri Jogon Tingkir Sebuah tempat yang berada di Bondok Pesantren Al-Fatah Tumboro guys Ini untuk datang di galeri cukup murah meriah ya 30.000 tiga cek kita sudah bisa melihat Kiswa asli guys, asli Masjidil Karam Tertahun 2004 ada di sini guys Silahkan kalau mau melihat ya Dan ini 19 tahun yang lalu ya Kemudian disebelahnya Ini Kiswa Kiswa sama ya Tapi tahun berapa ya Masjid? Tahun? 972 Hijri ya Pokoknya lama banget Dan ini memang asli ya Makanya yang kepingin dan ingin tahu silahkan Ini asli Kita juga akan melihat koleksi yang lain yang Sudah kalah menariknya Nah ini ada cincin Cincin ya Cincin terukir 6 Tapi ini melihatnya dengan Ini dengan kaca pembesar Coba kita seksikan guys Beras Olesannya Oh ya Agak melihatkan segitu ya Dan juga ada beras super kecil Dari Iray Menarik sekali ya Nah kita mau lihat yang lain ya Mari kita saksikan di tempat yang lain kita akan menemukan serpihan nah ini serpian batu ka'bah ya Itu guys Ternyata begitu ya Batu ka'bah Dan di sebelahnya kita bisa menemukan Apa ini mas ya Cincin Cincin dari area batu madian Lama banget guys Kita akan lihat yang lain ya Ini ada Tasbe kita Tasbe nya Tasbe nya Rasulullah Terbuat dari tulang Unta Ini tulang Unta Sudah Tentunya sudah lama banget ya Dan ini sudah ada Sudah ada sertifikat keasliannya guys Jadi Tidak diragukan karena sudah ada sertifikatnya Nah ini Ribuan tahun yang lalu masih ada disini Ini ada batu yang sangat bersejarah Yang telah memporak-porandakan pasukan gajah ya Dengan Jatui Ini batu Beroha ya Ini batu Sijil Neraka Sijil Batu Ababil Batu Ababil Iya Batu yang diambil dari neraka Neraka jalan yang paling rawan Dibawa oleh Dibawa oleh burung ababil Dan ini ada sertifikat keaslian Dan ini Kemudian kita akan lihat Sorbannya Kita yang mengikuti Madhab Shafi'i Ya Madhab Shafi'i Ini Sama Sertifikat keaslian Dan kita lihat Tangnya Tangnya Nah ini guys Yang belum pernah lihat Tongkatnya Rasulullah Dan tongkat ini Sunnah Dipakai Oleh orang yang berusia 40 tahun ya Usia 40 tahun ini Menggunakan Memakai tongkat ini Berarti Sunnah ya Karena mengikuti Bagaimana dulu Rasulullah juga Memakai tongkat Ini tongkatnya guys Dan sertifikat keaslianya Ini Ada lagi Kita saksikan Puji ya Nah ini Puji ya Puji ini adalah tempat Susu Ya bener ya mas Tempat Tempat Susunya Saidatina Ayah Fatima Dia dari Raja Cina Dia dari Raja Cina Ini sertifikat Keasliannya Yang belum pernah lihat Tempat Subi Ini kita Melihat tempat Minum Rasulullah Rasulullah Masya Allah Tempat minum Rasulullah Ada air jam-jam ini ya Dan Sertifikat Keasliannya Juga ada Tempat minum Rasulullah Yang biasanya Diisi dengan air Jam-jam tentunya Ya Lihat Tempat tempat Empat obat Oh Empat obat Saidina Khatija Istri Rasulullah Sertifikat Asli Ya Nah Silahkan Dilihat Dan Yang hobinya Memana Ini Yang hobinya Memana Ini kita bisa Melihat Disini juga Disimpan Panah Peninggal Dan Anapanahnya Atau Busurnya Waduh Terbuat dari Apa kesini Pokoknya Kelihatannya Tajam Wah Ini kalau Sudah Menancep Tau Karena Ini Busurnya Busurnya Ternyata Di Ujung Busur Ini Ada Tergambar Atau Terukir Kepala Sinai Ini Guys Peleningan Rasulullah Dan Sertifikat Keaslian Kemudian Kita Akan Caksikan Yang Juga Tidak Kalah Sermiaga Wah Ini Pedang Luar Biasa Ini Pedangnya Syedina Khalid Bumalit Panglima Perang Islam Yang Tidak Terkalah Kan Ini Menakitkan Luar Biasa Dan Yang Ini Nah Ini Pedangnya Siapa Ini Syedina Hussein Putranya Putranya Syedina Tujuhnya Rasulullah Luar Biasa Ini Dan Ini Seperti Biasa Sertifikat Keaslian Jadi Silahkan Kalimpan Ini Surban Perangnya Syedina Ali Bin Abi Talib Juga Muncul Disini Ya Ini Sertifikat Asli Juga Menjel Disini Tanpa Berhakukan Lagi Dan Ini Dia Malcom Ibrahim Malcom Ibrahim Injakan Ini Satu Injakan Nabi Ibrahim Ini Sertifikat Keaslianya Oke Guys Sementara Sementara Kita Cukupkan Diri Sebentar Ya Mudah-mudahan Kita Semuanya Mendapat Kesempatan Untuk Datang Di Galeri Kenaro Dari Channel Soekartapati Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Perhatianya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sementara 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 Sementara